penghargaan, penghormatan kepada saya untuk bisa memberikan kontribusi dalam arti pemikiran maupun gagasan yang mungkin kita akan bisa diskusikan. Karena kemudian pada saat yang sampai juga saya sedar mengisi acara di sini. Jadi ada beberapa hal yang kelihatannya isunya sangat menarik dikaitkan dengan pengelolaan aspek pendudukan ke depannya. Jika diizinkan saya mohon bisa share. Oke. Ini gambaran yang kemungkinan bisa kita jadikan panduan ya. Kira-kira kalau kita akan menjadi Jakarta sebagai kota global tentu kita harus punya standar. Karena konteks global itu memposisikan kita harus tampil di kesetaraan dalam konteks kota-kota dunia. Nah salah satu aspek yang sangat menarik dalam konteks kota-kota dunia ini adalah bagaimana menata kota juga berarti menata penduduknya. Nah ini menjadi hal penting karena ada kekhususan dalam hal ini terkait bagaimana tadi disampaikan di dalam pengantar diskusi aspek pendudukan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekhususan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov DKJ konteksnya adalah mengantisipasi persoalan daya dukung dan daya tampung Jakarta. Karena bagaimanapun kota ini sudah mengalami krisis dalam konteks dari pendudukan, kepadatannya, transportasi kemacetan, bolsi udara, dan berbagai aspek persoalan-persoalan lingkungan. Jadi isu ini memposisikan Jakarta harus tampil lebih baik. Apakah posisi sebagai kota global itu mampu diwujudkan di tengah persoalan-persoalan yang belum kita menuliskan sampai saat sekarang. Nah, saya mencoba melihat dan mendalami bagaimana persoalan aspek pendudukan menjadi hal yang sangat penting dalam konteks memposisikan Jakarta di tengah ranah kota global. Nah, kita coba lihat konteks kepadatan. Jadi bisa dikatakan dengan luas wilayah yang sekarang ini, jumlah penduduk Jakarta yang hampir sejuta, ada diperkirakan lebih dari itu, kita mengalami satu hal yang sangat krusial di aspek kepadatan pendudukan. Jadi kalau diratakan dalam satu kilometer persegi, itu rata-rata kepadatannya itu hampir enam ribu jiwa. Sementara wilayah yang paling padat itu adalah wilayah Jakarta Pusat. Walaupun Jakarta Pusat di sini penduduknya hanya satu komentar jutaan, tapi wilayah ini yang paling padat di seluruh kota yang ada di Jakarta. Ketanyaannya, mengapa kawasan yang seperti Jakarta Pusat itu kepadatannya demikian tinggi? Karena di situ letaknya jantungnya dengan Jakarta Selatan. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan di situlah tingkat kekumuhan yang paling tinggi. Jadi ibaratnya dulu Pak Yusuf pernah mengatakan Jakarta itu punya dua wajah. Wajah Singapur atau wajah Bangladesh. Jadi bisa dikatakan sepanjang koridor Tamrin Sudirman itu bisa seperti wajahnya Singapur. tapi di balik itu mungkin kita seperti menemukan wajah Bangladesh dalam maksudnya. Maksud saya bukan menganalogikan merendahkan, tapi persoalan kemiskinan, kepadatan, itu adalah persoalan yang kita hadapi di tengah obsesi kita menjadi kota global. Nah, selanjutnya yang menjadi fenomena menarik dan menjadi catatan penting buat kita itu adalah persoalan status tempat tinggal. Jadi bisa dikatakan dari seluruh penduduk Jakarta yang mempunyai rumah tinggal itu hanya sekitar 56 persen. Ini menjadi catatan penting kenapa? Harga rumah demikian mahal, tanah demikian tinggi. Kemudian ya otomatis biaya hidupnya juga tinggi dan kita tahu Jakarta itu adalah kota termahal di Indonesia. Biaya hidupnya beda tipis dengan berkasi. hampir rata-rata kita butuh 15 juta untuk bisa bertahan dengan hidup layak di catatan. Jadi otomatis ada 44 persen yang menjadi masalah di sini. Warga Jakarta yang 44 persen inilah yang bisa dikatakan ibarat kemarin itu numpang.com numpang alamat numpang status dan mungkin ke depan pun mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal karena begitu mahalnya biaya rumah atau katakanlah begitu mahalnya biaya hidup sementara pendapatan mereka bisa dikatakan rata-rata di bawah 5 juta. Jadi ini di lima besar bagi siapapun yang akan mengulai Jakarta. Yang menarik lagi dari masyarakat itu hampir mendekati 40 persen rumah tangga itu luas lantainya atau luas rumahnya itu antar 20 sampai 49 persen dan kita tidak tahu berapa rata-rata penghuninya. Jadi dengan luas minimum seperti ini kita bisa bayangkan bagaimana kualitas hidupnya bagaimana kualitas ekonominya di tengah kecilnya tempat tinggal. Jadi kita bisa bayangkan ada kasus beberapa waktu ditemukan bahwa banyak anak-anak di Jakarta yang bermain sampai malam hari ditemukan di tempat karena rumahnya kecil sesat sehingga mereka harus malam hari pulang untuk mendapatkan tempat tidur yang layak dalam arti bergantian tidur dan sebagainya. Ini fakta yang harus kita hadapin. Nah kemudian yang lebih diperparah lagi ini persoalan besar. Mau menjadi kota global tapi bisa dikatakan sumber daya yang masuk ke Jakarta itu bisa dikatakan rata-rata kategorinya S3 SD SMP SMA Jadi persoalannya bagaimana tampil secara global kalau misalnya sumber dayanya lama. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam yang siap menemukan industri artificial intelligence dengan digital teknologi mereka sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menerima investasi industri teknologi yang tinggi. Bisa dikatakan dengan standar yang seperti ini dari angkatan kerja yang mohon maaf data terbaru mengatakan 55,4% angkatan kerja kita itu hanya lulusan S2 SD dan SMP Kita terbayangkan kalau misalnya kita mau standar tinggi income tinggi kalau pendidikan yang terbatas sementara pencari kerja itu hampir bisa berharapkan 63,8% itu bisa dikatakan lulusan SMA Jadi pasang wangan kerja itu adalah rata-rata SMA angkatan kerja rata-rata SD dan SMP Jakarta kalau menerima pendatang dengan kualitas yang seperti ini itu menjadi PR besar apakah menambah kemajuan atau menambah beban baru buat kejahatan ini PR kemudian yang menjadi menarik juga kita kesempatan adalah Jakarta itu gede sekali bantuan sosial untuk kelompok-kelompok sosial itu ini persoalan besar kan kita cukup tujuannya baik tetapi apakah besarnya anggaran ini membawa perubahan tidak dalam konteks mereka pasif sedang menerima dana atau mereka menjadi lebih produktif ketika sudah menerima dana setahun itu hampir 17 sampai 18 triliun anggaran kita nah inilah menjadi pertanyaan akumulasi beban seperti ini akan membawa dampak pada persoalan semakin terbatasnya anggaran pembangunan yang dikaitkan misalnya untuk pembangunan rumah susu peningkatan pelayanan transportasi peningkatan pengembangan sarana dan prasarna kesehatan dan lain sebagainya jadi ini besarnya anggaran terkait bantuan sosial itu menjadi PR hampir 17 komponen bantuan sosial yang diberikan jadi perlu juga kita evaluasi sejauh mana efektivitas dari pemberian bantuan ini bagi perubahan kinerja dan perilaku kultur masyarakat nah sekarang mungkin menjadi isu menarik adalah apa yang kita bisa lakukan untuk menata penduduk Jakarta menuju pekat isu yang paling pas adalah seperti ini pertama kalau ini membangun suatu kualitas hidup yang bagus kita membutuhkan standar kebutuhan ruang untuk mengatur penduduknya supaya hidupnya berkualitas pendidikannya bagus hidupnya sehat dan sebagainya nah mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian ke WPR itu dikatakan bahwa standar kelayakan rumah layak kuning itu adalah 7,2 meter persegi per orang jadi kalau bisa kita katakan kalau kebutuhan ruang seperti ini maka kita butuh setara rumah tipe 36 untuk rumah yang layak kuning artinya disini apa Jakarta harus mampu menyediakan standar rumah yang layak kuning agar kualitas hidup masyarakatnya pun tidak menjadi lebih turun karena kenyataannya dengan rumah-rumah yang kecil itu anak-anak banyak bermain di luar kehidupan banyak di luar dibandingkan di dalam rumah nah yang menjadi catatan juga disini banyak kasus dengan istilahnya numpang.com terkait numpang alamat yang kadang-kadang satu alamat bisa ditemukan 40 kakak dan sebagainya ini tidak benar ini dari standar kebutuhan pertahun jawabannya maka kalau seperti ini kalau misalnya suatu saat memang kepadatan makin tinggi rumah makin tidak terjangkau maka kita memberikan rekomendasi sebaiknya satu alamat atau rumah itu untuk tiga kakak artinya untuk keluarga inti saja termasuk ayah anak dua ayah ibu dan anak dua itu idealnya karena ini juga kita akan melihat pada fakta data yang ada tentang jumlah anggota keluarga yang ada di Jakarta nah inilah yang sebetulnya harus menjadi ukuran kita ke depan mengapa Jakarta perlu sendar ruang untuk kualitas hidup warganya karena dengan ajangan ini akan mendorong struktur kepemilikan rumah dengan struktur kesejahteraan yang didapat kalau bisa dikatakan data yang menunjukkan Jakarta cukup berhasil dalam pengendalian penduduknya dengan family planning dimana rata-rata rumah tangga Jakarta itu berdasarkan data PS itu hampir 49% atau 50% itu dihuni oleh 45 orang bagi status rumah kepemilikannya yang jelas ya jadi bisa dikatakan kalau begitu bisa dikatakan dengan status bahwa setiap orang butuh 2 meter persegi maka sebaiknya di Jakarta itu harus memiliki rumah itu rata-rata 5 jiwa atau sekitar 30 meter persegi jadi pertanyaannya jangan sampai kedatangan pertambahan jumlah penduduk itu makin menyempitkan orang untuk mendapatkan kebutuhan yang nyaman jadi bisa dikatakan semakin sempit ruang yang didapat semakin sempit lah dia melakukan kreativitas semakin sempit untuk mendapatkan pelayanan sosialnya kebutuhan belajarnya dan yang diperparah adalah semakin sempit semakin sesat maka tingkat depresi atau stress nah itu dari konteks kalau kita ingin mencapai rumah lain tercapai tidak itu semisal itu memang perlukan kalau kita sudah mengalami kesuntan maka upaya yang kita lakukan adalah membangun rumah susun nah bagaimana kita memujudkan rumah susun salah satu itu adalah melihat kepada intensitas kepadatan jiwa per hektarnya berapa Jakarta ini rata-rata sudah di atas 150 kalau dikonversi ke satu kilometer persegi itu bisa dikatakan Jakarta itu rata-rata sudah di atas 15 ribu kalau per hektarnya itu rata-rata sama dengan 150 ini sebetulnya sudah sangat padat karena kepadatan standar itu adalah rata-rata 100 jiwa per hektare jadi bisa dikatakan kalau sudah 150 hektare itu otomatis tidak ada pilihan Jakarta harus rumah susun untuk penyediaan nah pertanyaan yang paling menarik itu adalah bagaimana merubah orang di Jakarta mau tinggal ke rumah susun salah satu yang menarik belajar dari Singapura tinggal di rumah susun Anda dapat banyak subsidi artinya apa kalau Anda ingin hidup berkualitas harus dipancing artinya untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial pendidikan transportasi atau lain-lain adalah yang di rumah susun jadi orang tertarik bahwa tinggal di rumah susun itu adalah bentuk transformasi perubahan secara sosial ekonomi dan kultural bahwa dengan tinggal di rumah susun dapat bantuan subsidi jadi itu daya tarik apalagi bagi kelompok-kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang rendah jadi ini ada pemikiran yang menarik bahwa mau tidak mau rumah susun adalah kewajiban dan ini sudah disusun di masanya Pak Anies dalam penyusunan RDTR Jakarta 2022 ini fakta Jakarta sudah memberikan aturan dan petunjuk bagaimana membangun rumah susun di sepanjang koridor transit koridor transportasi itu sudah dijadikan cuman pertanyaannya siapa yang akan melakukan ini siapa yang untuk membangunnya dan siapa yang akan menyediakannya dan ini juga terlihat dalam konteks kebijakan pembangunan rumah susun jadi dari anggatan sosial 7-18 triliun kalau ada 1 triliun aja yang bisa dipakai bangun rumah susun buat kelayakan pembangunan aduh itu luar biasa jadi ini PR apakah kita kurangi bantuan sosialnya kita buat anggaran tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat agar masyarakat mau tinggal di rumah susun hidupnya lebih layak lebih sejahtera kebakarannya berkurang banjirnya berkurang artinya mereka lepas dari himpinan bencana dan soalnya pertanyaannya berapa target kita akan bangun nah sekarang bagaimana pengaturan penduduk ke depannya ini PR yang paling berat betul saya katakan ternyata hampir sebagian besar warga Jabodetabek itu sangat berharap pada Jakarta dari mana ternyata warga pendata yang terbesar itu ternyata dari kota-kota di sekitarnya Bekasi Debok Bogor Tangerang itu semua sama kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa Tengah yang ada koridor jalan tol ke Jakarta langsung seperti Tegal Kemalang dan Berbes ini adalah kota-kota penyebar atau pendorong urbanisasi terbanyak di luar Jabodetabek kalau kota Bogor masuk ini kenyaman fenomena itu terlihat sekali dimana pada bulan-bulan 4 dan 5 sesudah murdip lebaran itu tangga pertumbuhannya pertamanya semakin meningkat nah itu fakta ditambah lagi ternyata yang mohon maaf dari rupa tangga komputer depok kasi Tangerang Selatan atau Tangerang itu adalah orang-orang yang memang aktivitasin di Jakarta semua jangan-jangan inilah warga Jakarta yang hampir sekitar 3 juta itu sudah tinggal di pinggiran Jakarta tapi KTP-nya KTP Jakarta jadi ini fakta dari data BPN tentang komputer orang depo itu 52% adalah orang-orang yang aktivitasnya full di Jakarta sekolahnya pendidikannya bekerjanya perawatan kesehatannya pendidikannya karena ternyata di Jakarta pun banyak ditemukan warga depok KTP Jakarta ketika sakit dia dirawat di Jakarta pulang kembali lagi ke depok kenapa BPJS BPJS yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Nah inilah sebuah catatan-catatan muat kita sejauh mana ketepatan bantuan sosial itu juga dikaitkan dengan domisi linia ini otomatis menjadi PRS ini fakta juga ada ditemukan sekitar 1,2 juta penduduk yang tidak sesuai ini fakta kajian dari UI yang tahun 2020 mungkin sekarang lebih bertambah ini menjadi PR buat kita aspek bagaimana penduduk aglomerasi kota mudah-mudahan dewan aglomerasi bisa mengaklumerasi nah yang lebih berat ini yang kemarin ini masalah numpang alamat ada kasus misalnya ditemukan alamat untuk 3 bukak ini mana pertanggung jawabannya apakah motif si pemilik alamat itu motif ekonomi motif sosial operatif lainnya ada bisnis tidak di dalamnya sehingga dia berani membuat alamatnya untuk menampung kakak-kakak dari yang lain nah ini juga perlu dikoordinasikan bagaimana statusnya apakah mereka yang menumpang kakak mendapatkan bantuan sosial atau tidak ini menjadi PR menjadi rumusan aturan bisa dibuat ini juga harus dikolaborasi supaya kasus-kasus penduduk yang numpang.com atau numpang alamat itu kan banyak difasilitasi oleh kontrakan sewa kos apartemen asrama atau yayasan atau lembaga atau lembaga-lembaga lain ini menjadi catatan tentang status ketentukannya dan status numpang alamat itu apakah bisa gak diatur lebih rinci supaya tidak menjadi beban tambahan karena bukan apa-apa ada persoalan hukum di dalamnya ketika menggunakan alamat untuk ketentukan kejahatan atau keputusan lainnya ini sebagai penutup maka otomatis PR terbesar ke depan itu yang harus kita pertegas adalah Jakarta harus punya aturan tentang pengaturan kebutuhan ruang sehingga dia bisa mengatur tentang tingkat kepadatan tingkat tempat tinggal pengaturan kebutuhannya jadi kalau sudah padat kurang tempat tinggalnya di bawah misalnya 7,2 diarahkan langsung ke rumah susun datanya bisa diantisipasi kebutuhannya bisa diantisipasi kalau tidak ini selama administrasi kebutuhannya buruk maka pemburusan di aspek pembiayaan dan anggaran juga buruk kedua kita harus wajib untuk mendorong ke depan rumah susun sewa dan untuk menarik rumah susun sewa itu maka otomatis kita sumberikan banyak insentif supaya kita punya kekuatan untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik nah ini yang menarik saya melihat selama ini penonaktifan NIC itu terkait persoalan mereka yang sudah meninggal atau domisili yang tidak jelas bisakah NIC atau bantuan sosial itu kita bisa jadikan sebagai kekuatan struktur untuk membangun kultur artinya apa mungkin kasus negara-negara yang sudah maju orang takut melakukan kejahatan karena takut kehilangan bantuan sosial nah atau NIC nya dinonaktifkan selama ini aturan-aturan kita lebih banyak kepada persoalan administratif bisa gak suatu saat ini kita atur untuk apa untuk menertibkan mengatur kehidupan warga yang lebih teratur dan di dalamnya juga menemukan aspek hukum kalau sudah ada ketetapan hukum maka penonaktifan pun bisa diperahukan dan terakhir Jakarta harus punya KPI sebagai standar kota global dalam penyusunan acuan program pembangunan ke depan kemudian terima kasih maaf jika terlalu banyak terima kasih